musik Terus masker Rp5.000, dan satu ventilator masih di luar negeri, ya mungkin besok akan rusak, mudah-mudahan sampai akan diserahkan juga. Itu yang benar-benar mungkin bisa bermanfaat untuk dicoba, dan memang besok penyugah khusus juga untuk ke Pertama Diamantin Penyugah akan diberikan juga. Itu yang saya sampaikan, sudah-sudah terlalu maaf, nanti tadi juga hasil tadi sumpahkan-sumpahkan pejualan masker, jensi, versi, ya. Semuanya hasil dijual kepada para Bogotok, dan disumpahkan juga ke masyarakat juga untuk dijawabkan. Alhamdulillah sudah mudah-mudahan memanuhi dari Bapak, dan tidak betul. Sudah saksikan bahwa Bapak Cik Sitar menyerahkan pasir polis dan tuan satu unit. Ya, itu kanya ah ya, peduli ke Jawa Barat, khususnya. Dan juga untuk Bobotok, ya. Dari Bobotok ke Bobotok lagi. Jadi kami pun juga terima kasih, ini sudah diterima titipan dari PT PPPB, saya mewakili pun juga dari Pak Glenn Sudita, ya. Saya cuma sepesan juga ini, ke para para Bobotok, ya. Seperti situasi ini, ya, kemarin ini sekarang sudah membaik Jawa Barat, sudah membaik. Dan itu mungkin bisa dipertahankan, tolong Bobotok semua bergerak bela negara, bergerak bela Jawa Barat, ya. Jadi saya memohon, jangan sampai nanti sudah bagus, ini rame lagi, ya. Terus sekarang berkeliaran lagi, sampai macet lagi di jalanan. Orang nanti satu bisa nemak tiga orang. Tiga orang pindah lagi, nanti akan lebih rusak lagi, ya. Jadi kita mengharapkan para Bobotok, kalau tidak penting sekali, ya. Kita usahakan, dan ini untuk orang Jawa Barat khususnya, tolong, ya. Tinggal di tempat saja, tolong tinggal di rumah, jangan ada yang mudik. Saya kasih tahu, kalau ada saudara atau kepenakan-kepenakan di luar, kasih tahu, jangan mudik. Karena ini kan dia tidak tahu membawa wabah ke Jawa Barat, ya. Ini Jawa Barat sudah baiklah, saya doa terima kasih kepada Pak Gubernur, ya. Yang terus-menerus bergerak, bergerak, menekan, ya. Jangan sampai melambung atau menaik. Ini sudah bagus. Nah, ini juga dibuka tadi untuk hari ini, ya. Maksudnya bukan-bukan dibebaskan PSBB, ya. Tolong. Itu harus diperhatikan. Karena bebas semua orang pada keluar berpuluh yura yang tidak penting itu juga keluar. Ini yang berbahaya, ya. Saya terima kasih para media, wartawan yang baik ini nanti, ya. Yang akan menyampaikan ke masyarakat yang akurat. Ya, mohon. Saya terima kasih banyak. Dan kalian sahabat Persib, sahabat babatahku juga, insya Allah. Ke depan Persib bisa berjalan lagi, main lagi. Karena Persib ini tempat hiburan orang Jawa Barat, ya. Tempat hiburan. Jadi mudah-mudahan kita bisa berhibur lagi, Persib bisa main lagi. Tadi sudah dijadikan sama Bapak Gubernur, Pak Ridwan Kamil. Juga menyampaikan, kalau sudah bagus dan sudah aman, tidak mungkin kita akan ditutup. Tetap akan membantu. Nah, Pak Ridwan Kamil pun juga sebagai Gubernur, Bobotoh sejati yang berpersib. Dari awam juga selalu mendukung Persib. Insya Allah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bobotoh dan PT PBB yang menyumbangkan ribuan APD, masker, dan ventilator untuk perlawanan kami memenangkan perang melawan COVID-19. Kami akan langsung kirimkan besok juga kepada fasilitas kesehatan yang membutuhkan dari Bobotoh kembali ke Bobotoh juga. Ini adalah bagian dari bela negara di saat perang ini menyumbangkan rizkinya dan saya titip juga kekuatan Persib yang bisa mempengaruhi Bobotoh untuk menyampaikan tadi. Kalau mau main bola lagi, itu bisa selama daerahnya nanti masuk level zona hijau atau level 1. Nah, sekarang rata-rata ada di level 4, merah, kuning, 3, dan biru 2. Belum ada yang di level 1. Nah, kalau tren yang baik ini, hasil PSBB ini, tidak dirusak oleh pemudik yang OTG, bukan tidak mungkin Persib bisa main lagi secepatnya. Kalau tren kita yang sekarang, kecepatan virusnya sudah indeks 1 yang menurut WHO baik, selama 14 hari ke depan, pasien turun, kasus turun, bukan tidak mungkin bulan Juli jadi situasi bisa terkendali dan normal. Sehingga kegiatan olahraga juga bisa direkomendasi lagi. Tapi kalau selama satu minggu ini sampai Idul Fitri ternyata tidak disiplin Bobotohnya, tidak disiplin warganya, maka angka-angka rapot yang bagus tadi bisa rusak. Sehingga makin jauh lagi Persib bisa main bola lagi, bisa stadion lagi, kira-kira begitu. Maka kalau cinta kepada Persib, cinta pada sepak bola, taati aturan pemerintah, jangan mudik, jauhi kerumunan, semoga penanganan COVID yang sudah membaik ini bisa dipertahankan. Saya kira itu pesannya, tolong disampaikan oleh rekan-rekan media. Atunohon, salam Bobotoh dari saya. Terima kasih. Sudah, sudah bagus Pak. Yang saya takkan, minggu ini, minggu kuritisnya seminggu ini. Tapi ada rakyat itu nggak bingung.